Selamat pagi, siang, sore atau malam Setelah sekian lama, gue gak update playlist untuk buka book gadget Akhirnya di episode ini, gue pengen ngajakin kalian buat ngebuka book Apa ini kiriman baru dari marketplace pokoknya Isinya apa? Lihat abis ini Kindle Paperwhite, 32GB Kita buka isinya Ada apa di dalamnya? 6 inch touch display, 300ppi, waterproof Ya, lo bisa baca buku sambil berak Sambil mandi juga bisa Tetap bisa baca buku Tahan air Build in light, wifi, 32GB Tuh Buka lagi isinya Ada apa di dalam sini? Tentu ada Kindle-nya Apa ini? Ya, entah apalah itu Kabel untuk nge-charge dan transfer data Micro USB Udah, gak ada isinya lagi Udah, habis Nah, disini ada Kindle-nya Kita coba buka Ada simbol Amazon disini Hmm, dipegang enak Ini apa ini? Stiker Bukan stiker ya Kayaknya di bawah layar Coba kita nyalakan Ini tombol power Ini kabel USB jacknya Jadi, cuma ada dua ini doang Oh, bener Begitu dinyalakan Itu tadi bukan stiker ternyata Sudah nyala Loading Intinya dari paket pembelian Kita akan mendapatkan Sedikit Bukan manual book Ini ya, manual card Terus, dapat device-nya Kabel Sama kotaknya Udah deh Oke, kita akan milih bahasa Tentunya bahasa gue bakal milih English United States Next Butep Cakep Oke, jadi ceritanya Gue tuh suka baca Suka baca buku pastinya Karena gue penulis Jadi, emang suka baca buku Cuman, kerepotan gue Kalau baca buku Akhir-akhir ini adalah Yang pertama Buku gue sering hilang Sering hilang Maksudnya Gue kalau lagi ada job Di luar kota Gue bawa buku Gue baca di pesawat Habis itu ketinggalan di pesawat Hilang Terus, yang kedua adalah Gue suka baca buku Menjelang tidur Sedangkan gue gak bisa tidur Saat ada lampu nyala Jadi, gue gak bisa baca Saat di kasur Sambil nyalain lampu Karena kalau gitu caranya Gue gak bisa-bisa tidur Jadinya, gue butuh Buku yang bisa dibaca Dalam gelap Terus, yang ketiga adalah Gue Kurang suka Kalau misal Gue baca buku Harus bawa buku Keluar kota Bawa dua buku Atau tiga buku Itu berat banget Apalagi komik Misalnya gue suka banget Baca komik Misal komiknya Paman Gober Yang legendaris itu Yang 300 atau 400 Salaman Itu tebal banget Dan itu kalau ditaruh tas Berat Itulah kenapa Akhirnya gue tertarik Untuk Menikmati e-book Cuman Gue kemarin-kemarin Udah nyoba Beli e-book Yang ada di Google Play Store Gue baca di handphone Ternyata banyak halangannya Yang pertama adalah Kalau gue baca di handphone Saat gue baca Akan ada notifikasi Yang bikin gue distract Akhirnya gagal baca bukunya Enggak Enggak Apa sebutnya Kusyuk lagi Terus yang kedua adalah Kalau baca buku di handphone Itu lebih melelahkan bagi mata Itulah kenapa Akhirnya gue kenal Kindle Kindle e-book reader Dan Kemarin-kemarin Sebenernya udah banyak versinya Kindle Paperwhite Itu paling murah Harganya di bawah 2 juta Cuman dia gak ada lampunya Jadi gak bisa dibaca Di saat gelap Terus Baru aja rilis Yaitu All new Kindle Paperwhite Yang ini tuh Bener-bener all new Pembaruan banget Dari edisi Paperwhite Dimana Speknya lebih Jauh lebih bagus Dibanding yang dulu Walaupun harganya ya lumayan Untuk yang 8GB 2,5 juta Untuk yang 32GB 3 juta Lo bisa cek harganya di Online market Di Indonesia Di Tikipedi Atau Bikilibik Ada Nah punya gue Ini yang versi 32GB Kindle Paperwhite Tadi udah gue Aktivasi Semudah itu Cuman milih bahasa Terus next Nah Speknya adalah Resolusinya tinggi banget 300ppi Atau pixel per inch Jadi tulisannya bisa sangat halus Terus yang kedua adalah Build-in light Jadi dia ada lampu Backlightnya Waktu dibaca dalam gelap Tetap bisa Terus Wits of battery life Ya Baterainya sekali cas Bisa dipakai untuk baca Semingguan Seminggu sampai 2 minggu Tergantung lo pake backlight Atau enggak Lo pake Wifi atau enggak Terus selain itu juga Dia Support audio Audiobook reader Jadi ini Gak ada speaker sih Cuman ada bluetoothnya Jadi bisa dikonekin ke headset bluetooth Untuk dengerin Audiobook Atau dibacain orang Sambil tiduran Jadi kayak podcast Terus dia juga Udah ada wifi nya Jadi Lo bisa connect ke Amazon Gitu Untuk beli bukunya Untuk langsung download disini Nah kalau Gue ngomongin layarnya Ini bener-bener beda Dibanding layar handphone Misalnya Layar handphone itu Gue nyebutnya Ngeflare 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 Jadi kalau kena sinar matahari Kita akan silau Jadi enggak bisa dibaca Malah di bawah matahari Sedangkan dia Ada sinar matahari Malah lebih cerah Jadi kayak kertas Memang beneran Kayak kertas Bener-bener Enggak bikin mata capek Baliknya tinggal klik Klik Atau digeser Geser 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 Nah Dia ini tahan air Jadi lo bisa baca Di kolam renang Bisa baca di empang Ngapain juga Baca di empang ya Serunya Buat cep buku di kindle Dibanding di buku adalah Lo bisa nge-set sendiri nih Font dari bukunya Mau lo ubah sendiri Boleh Ukuran fontnya juga bisa lo ubah Terus Ada page setupnya Macem-macem Terus Lo bisa milih Penomoran di bawah itu Berdasarkan halaman Atau presentase Berapa banyak yang udah lo baca Terus lo juga bisa baca Di mode landscape Kalau lo lebih suka Media baca yang Lebih luas Sehingga Posisi landscape ini Kalau buat gue sih Lebih nyaman untuk baca Nah Selain itu Di kindle juga ada fitur Namanya Wordwise Ini adalah fitur Yang bakal ngasih hint Atau petunjuk Untuk istilah-istilah yang Tidak umum Atau mungkin Kurang Bisa lo pahami Nah nanti di atas Setiap kata itu Akan ada Penjelasannya Artinya apa Selain itu juga Di tiap kata yang sulit Misal Lo klik Akan nongol Penjelasan lebih lanjut lagi Via wordwise itu sendiri Maupun Via Dictionary Disini akan ada Arti yang Lebih jelas lagi Nah Permasalahan yang gue temuin Di kindle adalah Kalau lo mau beli Ebook disini Adanya Via amazon Dan itu Mostly adalah Buku-buku berbahasa inggris Tidak ada Buku bahasa indonesia Gue udah coba Kemarin Search Nama Penulis indonesia Yaitu Eka Kurniawan Mencoba mencari bukunya Untuk dibeli Ternyata Yang nongol Adalah Buku Eka Kurniawan Yang sudah Ditranslate Menjadi bahasa inggris Misalnya ini contohnya Buku dia Yang judulnya Cantik Gitu Luka Disini cuman ada versi Beauty is Wound Jadi Emang Gak ada Karya berbahasa indonesia Di Amazon Ebook Market Nah Troubleshootnya adalah Lo bisa Beli dulu Di google playbook Habis itu Lo download aja PDF nya Dari google playbook Terus nanti bisa Lo convert Pake Adobe digital edition Dari Situ Nanti lo bisa Transfer filenya Ke Kindle nya Cara transfer filenya Juga sangat mudah Yaitu Lo tinggal Colekin aja Kabel micro usb Ke usb komputer lo Begitu Lo udah colok Tinggal Buka aja Explore Atau file explore Di komputer lo Copy file masternya Dari buku yang udah lo beli Di google playbook Lalu Nanti tinggal Lo paste Di Drive nya Kindle Lokasinya dimana Tepatnya di folder Document Udah Semudah itu Pokoknya ada tutorial Lengkapnya bisa lo googling Oke itu adalah Buka box Dari All new Kindle paper white Episode kali ini Gue harap Untuk temen-temen yang sedang nyari Ebook reader Bisa nambah pengetahuan kalian Yang Gak pengen repot-repot Baca buku Dan bawa buku yang gede-gede Kalian bisa banget Manfaatin ini Yang pengen baca buku Tanpa ke distract notifikasi Kalian bisa pake ini juga Jadi Namanya Buka box Ya gue cuman kasih tau Impresinya aja Dari device ini Ini cukup kecil Tipis Gampang disimpen Gampang Yang ditaruh Mana aja Baterainya awet Jadi Bener-bener mobile Bisa dibawa kemana aja Tanpa bingung Kehabisan baterai Sip Itu aja yang bisa gue sampein Di episode kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan gadget yang lebih keren lagi Dadah